Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raffi Gendira Dari Fakultas Ibu Kesehatan Prodik Psikologi Universitas Nyomadiyah Kudjana Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang anak senang berbohong Kemungkinan besar anak sering berbohongnya itu disebabkan oleh orang tua yang sering melarang anaknya Untuk menceritakan sesuatu atau mengatakan sesuatu hal yang benar Misalnya itu si anak secara terus terang mengatakan kepada ibunya bahwa Dia sangat membenci adiknya yang bernama Adik Dan pernah mencubit adiknya itu sampai menangis merawang-merawang Dengan kenyataan ini ibunya langsung mencubit pahak si anak Bahkan menampar pipinya hingga merah meronak Kasus ini sering terjadi di kalangan masyarakat Karena kurangnya pengetahuan dari orang tua tentang mendidik anak Dan kasus ini berhubungan dengan konsep dari Theorie Ferd yang paling terkenal adalah Tentang adanya dalam alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku anak Terkait dengan masalah tersebut Pendapat saya itu Jika orang tua menginginkan anak-anaknya bersikap jujur Dan tidak berbohong Maka sebaiknya orang tua bersedia untuk mendengarkan suatu kebenaran Baik kebenaran itu terasa manis atau pahit Baik ataupun buruk Yang dinyatakan oleh seorang anak Jangan sampai anak merasa takut untuk mengukapkan segala isi hatinya Mungkin sekian dari saya Anak dididik jangan dihakimi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton